Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu Dilma dan untuk mahasiswa ya Kali ini jumpa lagi dengan saya, Indun Esploridayati Kita akan membahas tentang bagaimana merancang RPP Rancangan Pembelajaran untuk kondisi baik itu Kondisi kebiasaan baru maupun setelahnya Jadi RPP ini akan kita desain agar lebih fleksibel Bisa digunakan pada saat kondisi seperti sekarang ini Pasca pandemi maupun pada kondisi normal ya Setelah masa kebiasaan baru nanti Yang pertama kita akan menentukan dulu KD mana yang akan kita pilih untuk merancang pembelajaran Untuk kali ini saya akan mengambil dari KD 3.9 Menelah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam Ini untuk kelas 11 SMA SMK Dan KD yang berikutnya adalah 4.9 Mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam Berarti untuk kali ini kita menggunakan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 Jadi kognisinya dapat, prakteknya juga dapat Ya, di awal dari kegiatan pendahuluan Bapak Ibu harus mencantumkan di situ Bahwa kegiatan pendahuluan ini Memungkinkan kegiatan yang sifatnya tatap muka Dalam daring misalnya Berarti daring tetapi tatap muka ya Seperti misalnya menggunakan Google Meet Zoom, kemudian Microsoft Teams Dan seterusnya Maka dari itu di situ harus tertulis Pendaulannya itu menggunakan moda apa Kemudian dalam pendahuluan Bapak Ibu juga di situ Paling tidak menyampaikan motivasi-motivasi Dan juga refleksi serta apersepsi Kemudian jangan lupa Ketika kegiatan pendahuluan Bapak Ibu menyampaikan Tujuannya akan dicapai pada pembelajaran ini apa Yang akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan Rancangan ini adalah RPP 3 komponen ya Berarti yang pertama Komponen yang pertama adalah komponen tujuan Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembelajaran Dan yang ketiga adalah kelas Seperti apa? Kita tonton bersama Yang pertama Di tujuan pembelajarannya Karena rancangan ini akan kita kondisikan Untuk kondisi baik pada saat Kebiasaan baru maupun setelahnya Berarti ketika Bapak Ibu membuat Tujuan pembelajaran ini Harus disesuaikan Harus dibuat kalimat yang sekiranya fleksibel Misalnya dalam hal ini Saya akan menggunakan kalimat Setelah pembelajaran dengan Menggunakan moda tatap muka Dan daring atau virtual Keserta didik mampu Jadi disitu Harus ada kata-kata yang Menunjukkan bahwa Rancangan ini bisa dipakai pada saat Kondisi saat sekarang ini Pandemi COVID Ataupun kondisi new normal Masa kebiasaan baru Atau kondisi setelah nanti Semuanya normal kembali Berarti normal baru ya Saya ulang lagi Kita akan merancang Pembelajaran untuk Jenjang SMA dan SMK Hampir sudah tidak ada lagi Untuk peta kognisi Di ranah C4 ke bawah ya Jadi yang banyak adalah C4 ke atas Oleh karena itu Kita harus menentukan tujuan Yang hot Yang berorientasi pada Higher Other Thinking Skills Nah untuk kali ini Saya akan membuat tujuan Pembelajaran dari KD 3.9 dan KD 4.9 Yang pertama Tujuan pembelajarannya Satu Membandingkan Prinsip ekonomi Islam Dengan non-ekonomi Islam Yang kedua Menganalisis Praktek ekonomi Islam Di lingkungan tempat tinggal Tujuan yang ketiga Mengelola Kegiatan ekonomi Islam Dalam Terima kasih telah menonton! 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 moda tetap muka ya silakan pada saat itulah Bapak Ibu menarik atau merangkum atau melakukan diskusi-diskusi atau mengeksplor kegiatan peserta didik dalam mengomentari video yang Bapak Ibu share di Google Classroom tadi nah karena pada pembelajaran yang Bapak Ibu rancang ini adalah mengambil KD keterampilan KD dari KI 4 itu artinya Bapak Ibu harus menggunakan model pembelajaran yang mengarah ke situ dalam hal ini saya akan menggunakan contoh Bapak Ibu menggunakan model project based learning karena kegiatan praktek ekonomi dalam Islam ini bagus kalau dibuat proyek berarti anak-anak supaya melakukan penelitian kecil-kecilan di sekitar lingkungannya atau boleh melalui penelitian yang sifatnya virtual untuk memperoleh data-data tentang kegiatan ekonomi atau praktek ekonomi di sekitar peserta didik untuk membuat proyek ini Bapak Ibu terlebih dahulu membuat kelompok-kelompok karena ini masih dalam situasi covid kalau rancangan ini untuk saat ini berarti Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan kelompok yang paling efektif kira-kira tidak terlalu banyak mungkin sehingga peserta didik yang jaraknya berjauhan akan efektif bekerjanya ya meskipun via via virtual ya atau kalau nanti ini dipakai untuk kegiatan setelah pandemi ini atau setelah kebiasaan normal baru berarti Bapak Ibu boleh membuat kelompok-kelompok lebih fleksibel lagi tapi yang jelas Bapak Ibu harus membuat kelompok-kelompok agar anak-anak dalam bekerja itu ringan dan efektif ya nah setelah dibuat kelompok Bapak Ibu membangun kesepakatan dengan peserta didik tentang time schedule jadi jadwal jadwal project ini akan dilakukan kapan kemudian seperti apa harus dibahas dengan peserta didik baik melalui moda dari moda luring maupun yang lainnya ya karena disesuaikan dengan yang tadi ditulis di awal modanya mau pakai moda apa nah jika Bapak Ibu tidak memungkinkan dengan tatap muka Bapak Ibu boleh kesepakatan itu melalui Google Classroom ya berarti dalam kegiatan pembelajaran ditulis disitu masing-masing kelompok diberikan permasalahan ya permasalahan sehingga nanti setiap kelompok permasalahannya bisa jadi berbeda kemudian didiskusikan di dalam classroom atau melalui Google Classroom atau kalau yang moda tatap muka berarti langsung bertemu dengan Bapak Ibu untuk membahas tentang kasus-kasus yang akan diteliti oleh peserta didik nah setelah disepakati dari kapan mulai melakukan penelitian kapan observasinya dulu ya observasi kemudian kapan jadwal penelitiannya sampai kepada pengolahan datanya kapan semuanya sudah terjadwal dengan baik dengan bagus disepakati oleh kedua belah pihak baik peserta didik maupun Bapak Ibu guru nah langkah berikutnya adalah setelah laporan di analisis kemudian mempresentasikan mempresentasikan hasil analisisnya agar nanti kemudian ketika presentasi ini ada masukan-masukan atau saran-saran dari teman-teman dari Bapak Ibu guru boleh ditambah boleh ditambahkan untuk kemudian dituliskan dalam laporan tertulisnya nah ketika mempresentasikan juga boleh menggunakan beberapa moda misalnya daring fluring ataupun tatap muka ya sesuai dengan tadi kesepakatan pada saat membuat rancangan pembelajaran ini sehingga dikatakan bahwa pembelajaran rancangan pembelajaran ini fleksibel dipakai kapan saja ya jangan lupa ketika peserta didik mempresentasikan hasil penelitiannya Bapak Ibu guru harus memberikan masukan-masukan saran baik menyangkut kontennya kemudian nanti pelaporannya dan seterusnya sehingga dalam presentasi ini benar-benar akan akan banyak masukan-masukan baik dari teman peserta didik sama-sama peneliti maupun dari Bapak Ibu guru sebagai penguat atau sebagai penyelaras sebagai penguat dan seterusnya Nah setelah Bapak Ibu dan juga teman-teman dari presenter yang bertadi menyampaikan saran-saran tentunya akan dicatat oleh yang mempresentasikan sebagai masukan yang akan dituliskan atau dimasukkan dalam laporan hasil penelitian sehingga penelitian akan menjadi lebih valid lebih bagus karena ada masukan-masukan dari audio Nah itulah tadi materi praktek ekonomi di dalam Islam yang dikemas dalam atau yang didesain dalam model project based learning yang sudah sampai pada tahap langkah-langkah kegiatan pembelajaran ya tinggal satu poin lagi yaitu kegiatan penutup dan nanti dilanjut dengan evaluasinya Nah pada kegiatan penutup guru disitu idealnya melakukan refleksi bersama dengan peserta diri dan ini juga bisa dilakukan beberapa moda misalnya giring ruring ataupun yang lainnya dan saat itu juga guru bisa memberikan tugas kepada kelompok-kelompok untuk melanjutkan proyeknya seandainya proyek ini memang direkomendasikan untuk berlanjut ya kemudian jangan lupa guru juga menurut juga menurut juga menyampaikan capupan materi untuk pertemuan yang akan datang seperti apa dan guru menutup pembelajaran dengan salam atau doa ya nah untuk kegiatan penilaian Bapak Ibu boleh menggunakan alat penilaian karena dalam hal ini tadi yang dirancang untuk pembelajarannya adalah KAD dari KI3 dan KAD dari KI4 oleh karena itu nanti untuk tesnya pun disesuaikan untuk tes sikap untuk evaluasi sikap Bapak Ibu tentunya bisa menggunakan observasi ya yang melibatkan orang tua atau orang-orang yang ada di lingkungan peserta didik jangan lupa Bapak Ibu karena rancangan ini didesain untuk pembelajaran baik pada saat pandemi kebiasaan normal maupun setelah masa-masa itu berarti masa-masa normal oleh karena itu tetap penilaian sikap ini penilaian yang mengacu pada asas-asas itu tadi jika masih dalam kondisi menggunakan virtual berarti Bapak Ibu boleh menyebarkan akhet kepada orang tua kepada siswa sebagai penilaian self-assessment atau kepada orang-orang di sekitar peserta didik untuk menyesikap seperti apa peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas ini dalam melakukan pembelajaran ini melakukan proses pembelajaran apakah sungguh-sungguh dan lain-lain ini harus dikonfirmasikan kepada orang tua di rumah atau orang-orang yang ada di lingkungan rumah yang artinya observasi dengan melibatkan orang tua nah kemudian untuk penilaian aspek pengetahuan Bapak Ibu boleh menggunakan soal-soal tulis boleh di posting di Google Classroom atau kalau nanti untuk pembelajaran yang tetap muka mode tetap muka berarti Bapak Ibu boleh langsung share di lokasi di mana disitu diselenggarakan kegiatan pes tulis atau ujian tulis dan jangan lupa Bapak Ibu untuk membuat soal-soalannya tidak perlu banyak-banyak yang penting soalnya itu sedikit tetapi berkualitas ya jadi tetap pada prinsip hot higher order thinking skill jadi tidak perlu banyak tapi sedikit sifatnya anatis-bitis sehingga anak-anak dalam mengejarkan pun tetap pada prinsip-prinsip higher order thinking nah untuk penilaian aspek keterampilannya Bapak Ibu tidak usah gusar tidak usah bingung karena ini tadi kan kita menggunakan model pembelajaran project business learning dari proses ketika anak-anak mengerjakan proyek-proyek tersebut Bapak Ibu tentunya bisa sambil memotret bagaimana semangat anak-anak bagaimana ketercapaian yang dilakukan oleh anak-anak apakah mengumpulkan on time atau mengumpulkan dengan berdara-dara dengan perjuangan yang sebegitu hebatnya atau sebaliknya anak-anak asal-asalan dalam mengerjakannya nah ini untuk penilaian keterampilannya nah demikian tadi Bapak Ibu desain kita atau rancangan kita untuk membuat pembelajaran yang bisa digunakan untuk kondisi pandemi kondisi kebiasaan baru atau kondisi setelah keadaan normal kembali ya jadi silahkan Bapak Ibu mencoba prinsipnya adalah kita tetap menggunakan RPP 3 komponen tetapi isinya lengkap ya dari pendaluannya kegiatan pembelajarannya sampai kepada penilaiannya oke demikian tadi Bapak Ibu yang bisa kita bahas hari ini mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu akan merancang pembelajaran yang hot sehingga anak-anak enjoy orang tua di rumah enjoy terima kasih pas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih